Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman disini aku akan membuat cemilan yang enak, manis, kenyal langsung saja disini udah aku siapin panci tambahkan setengah sendok teh garam kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau secukupnya lanjut tambahkan kental manis disini aku pakenya 1 saset ini opsional ya, bisa juga kalau misal mau di skip atau bisa juga diganti dengan gula pasir kemudian tambahkan 1 bungkus nutrigel disini aku pakai yang rasa kelapa muda ya lanjut 1 bungkus santan, disini aku pakai santan instan yang ukuran kecil 65 ml lalu tambahkan air 600 ml aduk sampai tercampur merata selanjutnya kita rebus sampai mendidih ini sering-sering diaduk sampai semuanya tercampur merata selanjutnya kita berpaksa dan larut setelah mendidih langsung kita angkat kemudian tuang ke dalam wadah atau loyang nah ini kita tunggu sampai padat setelah 1 jam ini udah padat jadi memang cepat ya karena aku taruh di depan kipas jadi cepat banget padatnya sekarang tinggal kita keruk disini aku pakai kerukan buah jadi lebih mirip kayak kelapa asli kalau nggak ada bisa pakai sendok selanjutnya kita akan membuat pudingnya siapkan gula pasir secukupnya disini aku pakainya 5 sendok makan tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili 1 bungkus kental manis ini opsional bisa juga kalau mau diganti dengan gula pasir kemudian 1 bungkus agar-agar plain 1 bungkus santan disini aku pakai santan instan yang ukuran kecil 65 ml nah agar warnanya lebih cantik disini aku tambahkan pewarna kuning telur secukupnya kemudian tambahkan 700 ml air aduk sampai tercampur merata setelah itu kita aduk sampai mendidih ini seperti biasa harus sering-sering diaduk ya biar semua bahannya larut tercampur merata setelah mendidih langsung kita angkat nah sebelum dituang ke wadah atau loyang ini kita masukkan kelapanya jadi ini kelapa yang tadi kita buat walaupun buatan sendiri tapi ini tuh bener-bener mirip banget sama kelapa asli oke ini kita diamkan sampai padat sambil menunggu pudingnya padat sekarang kita membuat lapisan puding kedua siapkan wadah tambahkan setengah sendok teh garam kemudian tambahkan gula pasir secukupnya disini aku hanya pakai 2 sendok karena nanti aku tambahkan kental manis jadi selera lalu masukkan 1 bungkus nutrijel ini aku pakai yang kecil opsional ya bisa juga kalau mau pakai yang besar kemudian biar lebih coklat banget rasanya aku tambahkan kental manis secukupnya kira-kira 2 sendok makan ini opsional lalu tinggal kita tambahkan air aku pakai 400 ml kita aduk sampai rata setelah itu tinggal kita rebus dan seperti biasa harus sering-sering diaduk ya biar semua bahannya itu larut dan tercampur merata setelah mendidih langsung kita angkat nah ini untuk puding kelapanya udah padat jadi langsung kita tuang puding coklatnya jadi memang untuk bikin puding lapisan kedua itu kita tunggu dulu ya puding kelapanya padat dulu jadi biar gak nyatu ini kita tunggu sampai benar-benar padat oke teman-teman ini udah padat karena tadi aku taruh di kipas jadi cepet dan udah aku taruh di kulkas jadi ini dingin cocok sekali kalau dimakan waktu dingin ya ini kita tuang dulu hasilnya sangat cantik bisa teman-teman lihat perpaduan warnanya kuning sama coklat bagus banget ini cocok sekali ya buat cemilan di rumah kumpul sama keluarga buat cemilan kumpul sama temen juga enak buat arisan juga cocok karena ini memang hasilnya cantik dan rasanya juga enak banget ini kita potong-potong sesuai selera oke teman-teman mari kita coba ini teksturnya aja tuh kayak kenyal gitu ya rasanya enak banget kenyal manisnya pas lembut kelapanya juga kenyal ini perpaduannya cocok sekali dikasih lapisan puding coklat bener-bener enak banget jangan lupa cobain di rumah sub indo by broth3rmax